Hai seperti ini kita kemarin sudah punya mada tapi namanya smbda2 silahkan temen-temen bisa membukanya kembali dari sini ya Oke ini karena belum adesinya kita akan melakukan proses pengisian data dengan menggunakan query ya insert into mahasiswa values Minim ya NIM 01 mahasiswa 1 hai 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 Berarti ada kode mata kuliah dan SKS Insert Intu Values MK1 Lalu nama mata kuliahnya Mata kuliah 1 SKSnya 3 Karena integer tanpa petik Ya Jadi kita disini sekarang Punya data Name sama nama maizwa 1,2,3 Yang ada di mata kuliah Kita punya MK1 sampai dengan 3 SKSnya 3,2,4 Oke jadi Ketika kita menggunakan Insert ini Ini termasuk dalam perintah Data manipulasi language Jadi DML itu terdiri dari 4 perintah Yang pertama adalah Memasukkan data seperti yang kita lakukan Insert Intu Nama tabelnya apa Values ini adalah nilainya Lalu dia diurutkan sesuai dengan kolomnya Kolomnya namanya MK1 Ini berarti dia kode Terus ini nama mata kuliah Ini adalah SKS Yang pertama adalah Insert Lalu yang kedua Nanti ada perintah Select atau Retrieve Bahasanya kita CRUD CRUD itu berarti yang pertama adalah Create Create itu memasukkan R itu adalah Retrieve Atau dia select Ya seperti ini Select bintang from mahasiswa Itu berarti menampilkan Isi dari tabel mahasiswa Yang kedua nanti ada update Yang ketiga ada Namanya delete Ya oke Sekarang Di tabel Mahasiswa Kita punya Tiga Data Caranya mengecek bagaimana Select Bintang From Mahasiswa Nah seperti ini Maka querynya akan muncul di atas Perintahnya adalah Select bintang from mahasiswa Lalu Selanjutnya bagaimana kita Untuk menampilkan Name saja Berarti Select Name From Mahasiswa Ya di atas Maka yang muncul adalah Name saja Lalu bagaimana kita Menampilkan untuk Mata kuliah saja Atau nama saja Berarti From Mahasiswa Sorry Select Nama mahasiswa From Mahasiswa Ya seperti ini Berarti kita hanya menampilkan Nama Mahasiswa Oke Demikian pula Kita akan menampilkan Di dalam Tabel mata kuliah Berarti Select Bintang From Mata kuliah Berarti ini Menampilkan seluruh Isi dari Tabel Mataku Ya kalau kita Cuma menampilkan Kode sama SKS saja Berarti Select Kode Koma SKS From Mataku Ya Jadi akan muncul Seperti Oke Dua perintah terlampaui Lalu sekarang yang kedua Adalah Kita akan Memasukkan data Tetapi Ada beberapa data Yang tidak Diisi Contohnya Kalau ini tadi kan Kita Dari Kolom Mata kuliah Ya Kita lihat Strukturnya Ya Maka Ketika ini Berisi Nul Yes Ya disini Adalah yes Berarti dia Boleh kosong Tapi kalau yang Kode Ini tidak Boleh kosong Berarti dia harus Ada isinya Oke Berarti yang wajib Diisi itu adalah Kode Dan dua ini Tidak wajib Untuk di Isi Oke coba Kita akan Memasukkan Kode sama Nama mata kuliah Saja Tapi SKS nya Kita blinkkan Ya Berarti gini caranya Teman-teman Insert Pintu Mata kuliah Buka kurung Berarti ini ada Kode Dan SKS Yang ini Berarti nanti Yang kita isi Adalah kode Sama SKS saja Atau Kode Sama mata kuliah Jaya Values Buka kurung Berarti sekarang MK4 Nama mata kuliahnya Adalah Mata kuliah 4 Seperti ini Insert Itu mata kuliah Pilih kolomnya Values Adalah nilai Dari urutan Dari depan Jadi ini kode Berarti nanti Adisi dengan ini Mata kuliah Akan berisi dengan Ini Begitu ya Kolom mata kuliah Ada tidak Oh Bentar Tidak ada kolom mata kuliah Berarti ini Salah Nama Ya Nama mata kuliah Ya Seperti ini Jadi Insert Itu mata kuliah Ini nama kolomnya Apa Harus sesuai Kalau tidak sesuai Error seperti tadi Values MK4 Mata kuliah Maka ketika kita Melihat isinya Maka disini Sekarang ada Kolom nomor 4 Atau baris nomor 4 MK4 Kolom SKS nya Nul Atau tidak ada isinya Ya Berarti disini Kita hanya memasukkan Dari Kode dan Mataku Ya Bagaimana sekarang Kalau kita memasukkan data Tapi yang wajib Tidak diisi Yang wajib diisi Tidak kita isi Contohnya Ya Jadi gini Yang kode Kita kosongi Karena kode tadi Wajib diisi Ya Kita kasih Ini aja Berarti ini Kita cuma mengisi Row Tetapi hanya Dalam mata kuliah Saja Nah Seperti apa yang terjadi Nah Seperti ini Disini Kalau ini kita Posisi Zero Maka nanti Dia akan Mal lagi Contohnya Kita ulangi lagi Nah Akan terjadi Error Karena disini Ada namanya Duplicate Entry Karena apa Disini Ada proses Namanya Primary Key Dia bersifat Unique Sehingga disini Tidak bisa Dijalankan kembali Tetapi Kalau ini Kita kasih Kodenya Baru bisa Masuk Contoh ini Berarti Dia tidak bisa Masuk Yang posisi Pertama Kenapa Bisa Masuk Karena Ini Sebenarnya Bukan Null Kalau Null Itu Seperti Ini Tapi Kalau Ini Bernilai Kosong Atau Bernilai Tidak Terlihat Tetapi Kalau Null Itu Benar Hampa Beda Dengan Ini Jadi Ini Beda Maka Ketika Kita Membuat Sebuah Query Nanti Dipastikan Bahwa Isinya Tidak Boleh Seperti Ini Maka Nanti Ketika Di Dalam Pemrograman Itu Bisa Dikendalikan Dengan Validasi Biasanya Kalau Ada Form Kalau Dia Belum Isi Apapun Maka Dia Tidak Boleh Masuk Makanya Seperti Itu Walaupun Nanti Pada Dasarnya Ini Pun Kalau Sudah Ada Ini Itu Tidak Bisa Masuk Lagi Tetapi Ini Membuat Record Baru Walaupun Dia Hanya Blank Saja Oke Kita Hapus Oke Selanjutnya Tadi Insert Sudah Lalu Menyelek Sudah Yang Ketiga Adalah Menghapus Oke Berarti Ini Kita Akan Mencoba Menghapus Menghapus Itu Diusahakan Menggunakan Kuncinya Berarti Dengan Menggunakan Code Kode Berarti Ceperintahnya Apa Let From Mata Kuliah Where Kode Sama Dengan MK4 Berarti Ini Perintah Ini Nanti Akan Menghapus Baris Yang Ini Yang Memiliki Kode MK4 Oke Setelah Ini Kita Coba Lihat Disini Sudah Tidak Ada Lagi MK4 Jadi Teman Teman Pak Kalau Perintahnya Tidak Pak 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 Akan Kehapus Jadi Delete From Mata Kuliah Maka Seluruh Isi Dari Mata Kuliah Ini Akan Hapus Hati-hati Teman Teman Ketika Menggunakan Perintah Delete Selanjutnya Di Perintah Yang Terakhir Adalah Update Itu Adalah Memperbaharui Isi Daripada Tabel Itu Yang Diperlukan Perhatikan Adalah Harus Menggunakan Kata Kunci Atau Menggunakan Kuncinya Sebagai Parameter Dimana Nanti Akan Menghapus Berarti Contoh Kita Akan Menghapus MK3 SKS Nya Akan Kita Buat Menjadi Satu Berarti Update Sebut Sebut Nama Tabel Lalu Kolomnya Apa Yang Akan Kita Ubah Sama Dengan Satu Karena Ini String Tidak Perlu Petik Where Kode Sama Dengan MK3 Nah Seperti Ini Teman Teman Jadi Perintah Adalah Update Mata Kuliah Nama Tabelnya Set Ini Berarti Kita Mengubah Kolomnya Apa Saja Lalu Dengan Kondisi Yang kita Rubah Adalah Yang Kode Memiliki MK3 Berarti Kita Enter Maka Disini Ketika Jalan Maka SKN Sudah Berubah Menjadi Sa Satu Oke Sekarang Kita Merubah Yang Nama Mata Kuliah Berarti Update Mata Kuliah Set Nama Mata Kuliah Sama Dengan Basis Data Where Kode Sama Dengan MK 2 Maka Hasilnya Sini Sekarang Menjadi Basis Data Oke Silahkan Teman Teman Dicoba Dulu Untuk Materi CRUD Ini Nanti Jika Ada Kesulitan Silahkan Infokan Di Dalam Group Oke Nanti Sebelum Dicoba Pastikan Dulu Bahwa Kemarin Sudah Membuat Tabel 2 Ini Sudah Membuat Tabel Mata Kuliah Sama Mahasiswa Terus Nanti Perintah Itu Dipraktikan Habis Ini Nanti Kita Akan Membuat Perintah Query Yang Memiliki 2 Tabel Bagaimana Cara Menghubungkannya Karena Kita Belajar Di SQL SQL Berarti Berasumsi Bahwa Semuanya Berrelasi Oke Silahkan Teman Teman Dicoba Kita Kita Membuat Tabel Yang Berisi Adalah KRS Berarti Kita Membuat Tabel Create Tabel KRS Kolomnya Nanti Berisi Yang Pertama Adalah ID Terus ID KRS Dia Berbentuk Integer Aja Terus Yang Kedua Adalah Kode NIM Dulu Warchar 10 Lalu Kode Warchar 10 Juga Berarti Kita Akan Membuat Tabel KRS Berisi ID KRS NIM Sama Kode Jadi Isinya KRS Seperti Ini Strukturnya Adalah INT 11 NIM Dan Kode NIM Ini Siapa NIM Ini Adalah Kunci Di Tabel Mahasiswa Yang Seperti Ini Disebut Dengan Foreign K Teman-teman Kalau Kemarin Sudah Baca Di Kardinalitas Dan Di Air Model Jadi Ini Adalah Kunci Tamu Disebut Dengan Kunci Tamu Karena NIM Ini Adalah Merupakan Nama Kolom Yang Bisa Mewakili Tabel Mahasiswa Di Tabel Mahasiswa Ini Disebut Dengan Primary K Di Sini Ini NIM Ini Adalah Primary K Dan Ketika Sebuah Kolom Ini Dipakai Oleh Orang Lain Di Dalam Tabel Ini Maka Disini Disebut Dengan Foreign K Atau Kunci Tamu Selanjutnya Kode Ini Sama Kode Ini Adalah Merupakan Foreign K Dari Tabel Mataku Lihat Jadi Tabel Mataku Lihat Disini Ini Kodenya Diambil Oleh Tabel KRS Maka Di Merupakan Kunci Tamu Atau Foreign K Selanjutnya Kita Akan Membuat Sebuah Isian Di Dalam Sini Isinya Otomatis Harus Sama Dengan Yang Ada Di Tabel Mahasiswa Sebelumnya Ini IND KRS Kita Buat Menjadi Auto Increment Artinya Dia Bisa Berubah Secara Otomatis Berarti Kita Ubah Ini Kita Kasih Auto Increment Maka Disini Ada Auto Increment Kalau Nanti Berintah Query Panjang Ini Alter Tabel KRS Change ID KRS 11 Jadi 0 Default 0 Auto Increment At Primary Ya Seperti Itu Oke Selanjutnya Kita Akan Membuat Isi Dari Tabel KRS Ini Yang Pertama Kita Akan Memasukkan Satu Nama Amasiswa Berarti Name 01 Kode Matakulinya Dia Mengambil MK1 MK2 Nanti Ada Mata Masiswa 2 Nimp 2 Dia Mengambil Mata Kuliah 2 Sama 3 Berarti Insert Into KRS Karena ID Ini Kita Tidak Mengisi Ya Tidak Kolom KRS Maka Ini Kita Menggunakan Metode Yang Kedua Yaitu Menggunakan Kolom Yaitu Name Sama Kode Values Ya Name 01 Kodenya MK1 Sekarang Kita Kita Masukkan Untuk Yang Mahasiswa Kedua Insert Ini Mahasiswa Kedua Dia Mengambil Mata Kuliah Satu Saja Lalu Untuk Mahasiswa Ketiga Dia Mengambil Mata Kuliah 2 Saja Kita Lihat Di KRS Seperti Ini Berarti Kita Punya Data Transaksi Sebagai Bigroot Name 01 Memiliki Mengambil Mata Kuliah 3 Mata Kuliah Name 2 Mengambil MK1 Name 3 Mengambil MK2 Oke Teman Teman Dari Sini Kita Membuat Sebuah Tabel KRS Dimana Kita Mengambil Beberapa Nama Kolom Yang Kita Ambil Dari Tabel Mahasiswa Dan Ini Mengambil Nama Mata Kuliah Dari Tabel Mataku Caranya Dipastikan Dulu Bahwa Di Tabel Transaksi Ini Harus Ada Kunci Kunci Tamu Yang Ada Di Tabel Itu Kalau Tidak Ada Kunci Yang Gak 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 Bisa Oke Sudah Jadi Kita Akan Menjoinkan Dua Tabel Yang Pertama Adalah KRS Seperti Ini Datanya ID KRS Name Code Lalu Kita Akan Menjoinkan Dengan Mahasiswa Jadi Jadi Nanti Di Dalam Tabel KRS Ini Kita Akan Menampilkan Atau Membuat Sebuah Query Dimana Kita Akan Mengambil Data Mahasiswanya Di Sini KRS Hanya Berisi Tentang NIM Maka Kita Akan Mengambil Tabel Yang Dijoinkan Dengan Tabel Mahasiswa Karena NIM Ini Merupakan Kunci Tamu Di Dalam Tabel Mahasiswa Berarti Caranya Select Bintang From KRS Mahasiswa Karena Ini Berjoin Dua Tabel Select Bintang From KRS Mahasiswa Where KRS NIM Sama Dengan Mahasiswa Titik NIM Nah Seperti Ini Jadi Disini Karena Masih Bintang Berarti Semua Kolom Akan Ditampilkan Select Bintang From KRS Mahasiswa Where KRS Kita Running Oke Disini Kita Lihat Bahwa Ada Menjadi Lima Kolom Yang Pertama Ada ID KRS Ada NIM Ada Code NIM Ada Nama Mahasiswa Oke NIM Yang Ada Disini Ini Berasal Dari Tabel KRS Kode Ini Tabel KRS Lalu NIM Ini Berasal Dari Tabel Ini Berasal Dari Tabel Mahasiswa Maka Ketika Kita Menggunakan Database Relasi Ini Menjadi Simple Karena Apa Kita Tidak Perlu Membuat Isi Tabel KRS Dengan Menambahkan Nama Mahasiswa Karena Nama Mahasiswa Sudah Ada Di Dalam Tabel Mahasiswa Sehingga Kita Yang Dibutuhkan Hanya Membutuhkan Nama Nama Kuncinya Saja Oke Selanjutnya Dari Sini Kita Akan Memilih Kolom Maka Kita Hanya Pilih ID KRS Koma NIM Koma Kode Oke NIM Ini Kita Ambilkan Dari KRS Maka Ketika Menggunakan Nama Tabel Tertentu Karena Ini Kolomnya Sama Maka Harus Disebutkan Nama Tabel Secara Langsung Di Depan Jadi ID KRS Karena Sudah Pasti Punyanya KRS Maka Dia Tidak Mungkin Double Tetapi NIM Disini Bisa Dipunyai Oleh KRS Juga Dipunyai Oleh Tabel Mahasiswa Maka Kita Sebutkan Secara Tegas Kita Mengambil NIM Yang Dari KRS Lalu Kode Yang Selanjutnya Adalah Terakhir Nama Mahasiswa Berarti Nama Mahasiswa Ini Pasti Dari Tabel Mahasiswa Kita Coba Run Ya Seperti Ini Hasilnya Teman Teman ID KRS NIM Ini Berasal Dari Tabel Nama Mahasiswa Berasal Dari Tabel Mahasiswa Jadi Ini Hasil Dari Pada Join Dua Tabel Jadi Yang Pertama Dari Struktur Seperti Ini Select Bintang From From Ini Sebutkan Semua Tabel Jadi Disini KRS Mahasiswa Lalu Yang Selanjutnya Diberi Kode Where Where Dimana Kodenya Itu Adalah Jika NIM Di Dalam KRS Sama Dengan NIM Yang Ada Di Mahasiswa Lalu Kita Mencoba Membuat Mata Kuliah Berarti Gimana Ya Berarti Kita Tinggal Menambahkan Nama Tabel Seperti Ini Oke Kita Oh Sorry Buka Ya Nah Ini Kita Sebutkan Lagi Di Belakang Berarti Mataku Kuliah From From KRS Where N Kita Tambahin Dengan Operator N KRS Kode Sama Dengan Matakuliah Titik Kode Disini Nanti Kita Akan Menampilkan Matakuliah Mahasiswa Mahasiswa Matakuliah Where KRS NIM Sama Dengan Mahasiswa NIM And KRS Kode Sama Dengan Matakuliah Kode Ada yang Salah Kita Pilih Ambigus Ambigus Kenapa Karena Disini Ada Dua Kode Maka Kita Harus Eksplisitkan Oke Kita Eksplisitkan Disini Kode Bingung Maka Kita Pilih Yang KRS Titik Kode Ya Disini Seperti itu Nah Dia akan Muncul Seperti ini Teman-teman Jadi Ini ID KRS NIM Kode Maka Kuliah Eh Nama Mahasiswa Kode Nama Matakuliah SKS Tiga Ini Berasal Dari Tabel Matakuliah Ini Berasal Dari Tabel Mahasiswa Ini Berasal Dari Tabel KRS Jadi Kita Sudah Menjoinkan Atau Merelasikan Tiga Tabel Oke Pertanyaannya Sekarang Kalau yang Kode Ini Kita Hapus Maka Kita Jangan Menggunakan Bintang Disini Kita Sebut Saja Berarti Matakuliah Titik Nama Matakuliah Koma Matakuliah Titik SKS Nama Matakuliah Komah Matakuliah Titik SKS Ya Seperti ini Teman-teman Jadi Disini Name Kode Nama Mahasiswa Dan Kode Ini Berasal Dari Tabel Matakuliah SKS Suga Berasal Dari Tabel Mataku Nama Mahasiswa Berasal Dari Nama Mahasiswa Oke Teman-teman Ini Adalah Dasar Daripada Untuk Membuat Sebuah Query Join Jadi Menghubungkan Beberapa Tabel Dalam Sebuah Query Nanti Di Pertemuan Setelah UTS Kita Akan Membahas Query Lebih Lanjut Jadi Nanti Disana Akan Ada Query Yang Lebih Kompleks Lagi Jadi Dari 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 Dari